Pertanyaan yang kedua adalah apabila seorang wanita sudah suci di waktu asar Kemudian mau menjelang maghrib apakah dia masih wajib melaksanakan sholat asar itu Ataukah dia boleh menunda agar mandinya nanti saja sekalian habis datang waktu maghrib Begini pemirsa begitu kita sudah selesai haidnya Kita sudah yakin bahwa darahnya sudah berhenti Sudah ditandai misalnya keluarnya keputihan Sebagaimana yang terjadi di masa Bunda Aisyah R.A Beliau pernah memberikan fatwa kepada seorang wanita yang datang dengan kapas yang berwarna kuning di tangannya Dia bertanya ya wahai Bunda Aisyah apakah saya sudah harus melaksanakan mandi janabah Bunda Aisyah mengatakan Janganlah kamu tergesa-gesa mandi janabah Kalau kamu belum benar-benar melihat ada yang putih Sebagian ulama mengatakan sampai kelihatan keputihan begitu kira-kira Kenapa? Agar betul-betul kita yakin bahwa darah sudah tidak keluar lagi Nah kalau ternyata tanda-tanda sucinya dari haid itu kita saksikan habis asar Walaupun itu jam 5 atau setengah 6 Segeralah kita mandi Kita langsung mandi janabah Kemudian habis mandi janabah kan masih ada waktu asar tuh Belum datang waktu maghrib Kita langsung sholat asar Dan setelah itu datang waktu maghrib Maka kemudian kita sholat maghrib Bahkan di dalam madab syafi'i dikatakan bahwa Apabila seorang wanita suci di waktu asar Maka zuhurnya itu dilaksanakan juga Artinya begini Zuhur dan asar itu adalah satu paket Ada tanda rukul wakti disini Ada satu paket waktu Jadi kalau misalnya ada orang suci di waktu asar Maka yang dilakukan adalah mengkodok sholat zuhurnya Dan sholat asar juga Kemudian setelah itu masuk waktu maghrib Dia sholat maghrib Begitu kira-kira Nah bagaimana dengan seorang wanita Yang ternyata dia sudah suci dari haidnya Tapi tidak memungkinkan untuk segera mandi Contoh misalnya dia sedang ada di kantor Darahnya sudah berhenti sama sekali Tapi di pihak kantor mengatakan bahwa Toilet yang ada tidak boleh untuk dipakai untuk sholat Kita juga misalnya mau sholat kita Semuanya juga perkantoran Kanan, kiri, depan, belakang semuanya perkantoran Dimana perkantoran itu tidak menyediakan kamar mandi Untuk kita mandi janabah Jadi toilet-toilet yang ada hanya bisa dipakai untuk berwudu Pipis, BAB, dan lain sebagainya Tapi kita tidak mungkin untuk mandi janabah Apakah kita nanti saja tunggu sampai di rumah baru mandi? Tidak pemirsa Kenapa? Karena kita sucinya waktu asar Tidak boleh kita tunda-tunda Kalau kita sudah yakin darah sudah berhenti Dan yakin tidak akan keluar lagi Maka ya kita harus segera sholat asar itu Dan sebelumnya kita harus mengkat hadasnya dulu Terus gimana dong kita mau sholat asar Sementara kita tidak bisa mandi? Nah ini ada solusinya Apa solusinya? Kita bisa melaksanakan tayamum dulu Pasti dong di kantor misalnya Ini kan adalah tanah ya Mungkin di pot-pot tanaman Atau di halaman Atau di lapangan Atau di gardennya Ini kan pasti banyak tanah yang suci di situ Nah disitulah dia bertayamum Mengusapkan debu kepada wajahnya Dan tangannya sampai siku Setelah itu dia melaksanakan sholat Dengan niat apa? Listibahatis sholati Jadi namanya tayamum kan niatnya listibahatis sholati Agar kita sah untuk melaksanakan sholat Tapi nanti begitu selesai tayamum Dia sholat asar Kemudian dia sholat maghrib di kantor misalnya Lalu habis sholat maghrib dia pulang ke rumahnya Sampai di rumahnya jangan lupa Dia tetap wajib mandi janabah Kenapa? Karena tayamum tadi Tidak menghilangkan Tidak mengangkat hadas besarnya secara hakiki Tayamum yang dia lakukan di kantor tadi Hanya demi agar bisa melaksanakan sholat pada waktunya Demikian pemirsa Mudah-mudahan bermanfaat Semoga kita semua dapat menjalankan sholat lima waktu Sesuai dengan ketetuan syariat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!